hai 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 saya sayang itu konserti yoi makan-makan itu kelakuan murid durhaka satu lagi berarti murid anda durhaka nih kayaknya semuanya serba salah nih gue nih gue nggak klarifikasi orang hujat gue klarifikasi karena cuci tangan ya emang gue abis nyebokin orang nih nyebokin dapet tayinya doang nih ya kan dihujat ya harus cuci tangan sih iyalah cuci tangan bagian makan enak gue nggak dapet istilahnya contohnya ya 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 emang cuci tangan karena gue cuman nyebokin doang gue mesti ngapain lagi jadi kalau nggak klarifikasi gue mesti nyerima gitu mending kalau gue dapet duit gue jauh lebih takut kalau gue ngecewain kem atau coach gua itu yang pertama yang kedua gue itu jauh lebih takut untuk mengecewakan audiens selamat mengecewakan audiens dan 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 di dan dan di dan Capek ya Capek juga Emang openingnya selalu kayak gini nih bang Yoi mec Biar punya ciri khas mec Bener cocok sih untuk fighter Kalau om daddy kan close the door Kalau kita Kita teriakin nih biar adrenalinnya Ketika fight di atas ring sama disini Biar moodnya tuh sama Masalah ini kenapa saya disini sih Kayaknya diundang Undang disini tuh Factor-factor sangar semua kenapa saya disini ya Berarti anda salah satu factor sangar Amin Gue ngeliat itu sih mec Di luar ekspektasi gue sih Karena apa Tendangan-tendangan lo tuh Ini bukan setahun dua tahun latihan Gue liat tendangan lo tuh gak mungkin Setahun dua tahun latihan gak mungkin Tiga bulan Tiga bulan gak bisa dilatih Karena Sama Coach Rudy Itu harus ditahan Karena berat badan gue Masih terlalu gede kan Kalau ngeluarin tendangan-tendangan Yang kayak gitu tuh Memakan Energi Iya energi yang gede Cedera bahaya juga Iya Jadi lebih slow lah gerakannya Sedangkan Kalau main-main low kick-low kick Main-main jab-jab-jab Itu jauh lebih menguntungkan Untuk perat badan gue Gitu Tapi di ring ternyata Beda ya Beda ininya Adrenalinnya beda Beda ya Beda Yang konteksnya sakral Ini ya Dulu juga pernah Waktu taekwondo juga sering Nah itu dia Itu yang gue bilang Gak mungkin latihan sebulan Dua bulan Tiga bulan Bisa punya tendangan begitu Itu yang gue maksud Lo udah punya background men Iya Udah punya basic Itu jaman SDSMP loh Jaman SDSMP gue Taekwondonya Waduh kayaknya jaman dulu Taekwondonya gak kayak Yang jaman sekarang Aduh kok tau sih Gue juga taekwondo Hah Iya Ini kita kan Sama-sama kelayaran 93 nih Yoi Berarti taekwondonya tuh Yang satu ritem Yoi Yang masih Tengah siang bolong Gak di dalam Camp-camp Di lapangan Kebuka Yang setiap Lari Gak pake sepatu Di aspal Pokoknya pulang Mau sabuk apapun itu Pasti kapalan pulang ya Yes Kalo sparing tuh Pegel-pegel semua Aduh sakit banget Ditendangin Aduh Itu taekwondo Old school Kalo sekarang Taekwondo point school Point school Lebih aman Lebih aman Safety Makanya poinnya Sampai puluhan Sekarang gue liat-liat Dulu Kayaknya tujuh aja udah Wah Ngejar poin setengah mati ya Iya Ngejar poin setengah mati Ngincer KO terus Apalagi berat gue Gede kan Di atas 80 kilo terus Tendangan emang Dum 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 Gitu-gitu aja Tapi Kalo kena Bahaya Jadi Performa lo kemarin Di Beyond itu Meyakinkan gue Bahwa lo Memang Taekwondo fighter Sejati men Itu makanya gue Dengarkan lo keliatan Disitu men Gue takut coach gue ngamuk Dia ngelatih gue Sebagai kickboxer Eh yang keluar taekwondo Gue takut gue Itu naluri menurut gue Iya Naluri Orang fight itu naluri Bohong nanti Kalo gue di atas Nanti gue bakalan begini Begini Bohong Itu yang saya panik Muscle memory semua men Reflex semua itu Iya Iya lagi Eh tapi BTW rusuk aman gak? Enggak Enggak aman Enggak Udah inilah Sekitar 20% Atau 15% lagi lah Udah 80%an lah 80% ya Kemarin latihan Kena lagi sama Kucuawan Kan udah latihan lagi? Udah kemarin Besok latihan lagi Ini nih Influencer nih Soalnya udah 105 lagi Masa udah 105 lagi Udah gak 97 Masih latihan lagi ya Jadi gak saya masih butuh golden cam Enggak Nanti kalo mas Targetnya kan Dekat 88 Atau 87 8887 Makin sering ke golden cam Gue buktiin nanti Mereka surgi Kalo berat gue udah 80 Saya makan menu anda Semuanya Mau latihan 3 jam 4 jam Saya makan Jadi memang Lo ngejar berat badan Sebenernya Waktu tanding Iya Waktu tanding Iya lah Karena kan ada Ada apa namanya Kita harus menghormati Sistem yang dibentuk ISKA 95 Itu kan udah Gue kan delay di 95 Terus lawan gue Ngasih dispensasi ke 97 Gue harus sangat menghormati Angka itu Makanya gue mati-matian Ke 95 atau 97 itu Tapi dapet kemarin In gak? In Ya 97,7 In Tapi disitu Kayaknya ada drama menarik Lo Apa itu? In tapi kenapa lo ngasih 10 juta? Iya kan Ini gue Lewat dari 97 Tapi under 98 Masih Under 98 Masih dari ISKA nya Masih Oke mudah memenuhi Standar ISKA nya Iya Tapi secara lo sama Loren nih punya akat sendiri nih Punya mekedil sendiri nih Iya Lo sabar ya Bang Loren ya Tunggu upaya mana turun Katanya sih besok Dapet 10 juta berarti dia Iya lah cair Cair Berarti dicuan Ada cuannya Keluar dia disini Ada cuannya berarti Kok fight? Gini ya Gak cuan Cuan 10 juta Lumayan Mungkin karena ini kali Karena apa Perjuangan dia juga gak sembarangan Jadinya Iya loh Wah Aduh gue harus dibayar Lebih dong Gitu Eh Gak taunya bayar pelatih Ternyata mahal Semuanya Meg Dikasih ke pelatih Untung saya dapet pelatih yang Seperti malaikat Soal duit Kalo soal latihan gak Soal latihan gak Angker dia Sekarang lo masih program diet gak sekarang? Sekarang iya dong 10 hari gue gak program diet Setelah fight 10 hari gitu Buar-buar semua kita makanin Tapi Baru dari kemarin Udah mulai program lagi Udah puasa lagi Gue mau uji loh Apa? Masih diet Mike? Masih diet Mike? Masih Masih diet Gitu loh Masih mau diet Masih mau diet loh Ada Musan King Mike? Masih? Masih diet Masih Masih diet ya Masih diet dia Masih diet sih Mike? Ini Musan King Mike? Masih diet? Masih Buat lo Mike Gue sengaja nih Mike Sengaja nih Kan Lu saya for itu ke Malaysia beli Durian Apa sih yang gak buat lo Mike? Silahkan Belum bisa Setengah lapan Gue bisa buka puasa Oke Masih diet Mike Ini puasa diet Kak Nah oke Gue kebayang Paul lagi Ini Mike Tolot Mike Tolot Mike Patin dulu ya Patin dulu ya Sudah mati deh Mati deh Mati deh Mati deh Mati deh Mati deh Udah mati 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 Wah aku sendiri di barang nih Sejauh itu Lu ke Malaysia cuma beli ini Habsul begitu Cuma Sekarang kan Udah gak perlu Jauh-jauh ke Malaysia Untuk beli ini Ini Musang King Asli Malaysia Cuma kita gak perlu Jauh-jauh ke sana Ambil kan kita Masih Masih Beli mana? Belinya Ada di Jakarta Selatan Lo yang lo rasain Di mulut lo gimana? Lo yang lo rasain Lo semakan Mandisnya gak nora Tapi kayak Kayak gue minum alkohol Kayak Apa namanya ya? Berbobot Gitu Ada dikit pahitnya Itu gak suka tuh durian Ada pahitnya dikit tuh Udah paling Terus Dagingnya baik banget Jadi ini lo bisa beli di korek durian Di kebayoran Namanya tokonya korek durian Bisa lo Itu Musang King Ini Musang King Malaysia Dan Ini gak kalah Ini malah justru yang rusak Mulut lo Merusak pasaran Musang King nih Apa? Ada namanya Durian XO Extra Tapi kayak kuningan ini bang? Kuning boleh kuningan Musang King Tapi rasa Dan ini cara makannya Mike Dicucup Dipegel Kalau ini kan lo Gitu Kalau ini disedot Gitu cara Coba-coba Masih diet Mike Aduh mati Lo udah mati Oke Ini Sama-sama aja Arli isok Isok Oh Oh Poh Panda Lebih bold ya Jadi Lebih light Lebih light Jadi kalau lo makan ini dulu Ini bisa gak ada rasanya Men Berarti gue harus kesini lagi nanti Kemusang King lagi Jadi Kalau lo abis makan ini Musang King bisa gak ada rasanya Yang rusak rasa Musang King Extra old ini Extra old Iya XO Coba-coba yang Musang King Maksudnya Dia bisa menandingin gitu loh Musang King Sedangkan Musang King ini Kastanya nih Cukup tinggi kan Kalau di dunia-dunia Iya-iya Ini gak ada Ini gak ada obat ini Iya kan Lantep kan Weh Sampai Disini Malah pendurem Kalau di dunia-dunia Dia bisa menanyakan Dia bisa menangkan Apa ini Ini Apa ini Apa ini Apa ini enggak saya makan enggak dimakan kemarin ngomongnya gue malah belakang terima kasih lho baik dia kemarin indominem pak sejumbo pak kenapa kamera indominem kenapa kamera indominem tanya-tanya gini turang pak besok soalnya besidik-besidik nge-sponsor jadi the same world sponsor baik nge-saking itu sponsornya baik iya tadi pemakan nge-dangan sponsor enggak aku enggak 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 cita-cita kan cita-cita kan bro biji pak di jatuh ditaruh dong saking takutnya malu pak saking takutnya malu ditaruh dong main village bener deal yeet oke mulai yeet oke 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 sponsor tenang dulu kita lanjut di obrolan ya kita damaikan dulu kedua kos sama murid ini kita damaikan nanti jebatan gue masuk masih mau gak apa-apa enggak udah enggak oke nah tolong jadi yang enak yang enak yang enak yang enak 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 kalau gak sponsor mah kita terserah langsung di sarong gitu aja dong disarong dan Twitter lanjut kita lanjut ini semua saya jadi ini sukaran ini dulu menengah nani omaywa mau mau Singgahiru Gimana coach kelakuan muridnya coach? Gue pake mic nih Iya pake mic, tarik aja coach Kenapa sih dateng coachnya? Begitulah dia saat latihan murd sama Enggak yang disiplin dia Makanya berarti gak masuk jadi rugi kan dia bayar 10 juta Dia suruh matiin kamera dong Suruh matiin kamera Kalo kemarin disiplin coach Kemarin disiplin Iya 28 lah Itu perjuangan banget sih Iya 30 kilo tuh gak sepele loh Apalagi 4 hari Iya 4 hari terakhir Gimana rasanya? Gak bisa gue deskripsiin sih Gak bisa gue deskripsiin rasanya gimana Tapi kencing gue kayak kecap Coklat gitu ya Coklat tua Coklat tua Coklat tua Gua tuh gak tau itu Kenapa itu bisa begitu 4 hari kegemarin Ngeri sih Gua sih ngeri sih pas dia Lagi kita bungkus Yogi udah gak kuat Muntah-muntah Waduh gua Mati ngeri kuat ya Tapi malemnya coach Malem itu lebih parah Iya malem yang gak sama lu Karena kalo gua latihan lagi di golden camp Fisik gua untuk mendang sama mukul udah gak ada Jadinya malem itu gua jogging 1 jam Abis itu sauna 1 jam Bulak balik itu Kalo jogging kan emang cuman lari doang Habis itu sauna beneran cuman duduk doang Nah itu gua masih sanggup tuh Kalo gua masuk lagi ke camp tuh 5 hari terakhir malemnya Tapi gua ada pertanyaan Waktu itu udah sempet in kan 96 koma Iya sempet in Kok bisa pastiin banget 97 Enggak tau Padahal udah in Habis itu besoknya Gua makan Ayam cuman satu Apa ayam apa Ayam kersi Enggak Ayam padang Ayam ini loh coach Ayam Ayam ungkep Yang belah Sepuluh Bagian dadanya doang Terus dimasukin air fryer Eh stop 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 Ini mau bahasa apa sih Kenapa jadi ayam ungkem Tapi By the way Pemandangan ini yang pengen gua dapet Yang gua inginkan tuh view seperti ini Itu kenapa lu undang gua nih Yes Pelatih Sama murid Duduk Berdampingan Kita hampir tiap hari loh kucing-kucingan Hampir tiap hari kucing-kucingan Nah Tapi Gua liat kalian Konek banget asik gitu ngobrolnya Sampai Ungkep-ungkepan juga Kenapa jadi bahasa ayam ungkep Tapi 5 hari terakhir gua cuma ngakan itu Satu potong Ini yang gua mau sebenarnya Gua seneng kalo bisa menghadirkan pelatih Sama muridnya Di podcast Zenbook Happy banget gua Pertama kali kayaknya Oh sebelumnya Oh sebelumnya Randy sama pelatihnya Nih kok Rudy sama muridnya Emang kucing-kucing sama lu punya pelatih Punya murid Suruti Panda Lo kebanggaan gua Mike Kasih ya Ini abis podcast ya Makan 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 ya Ya udah Kita pake love aja ya Oke love Selagi Coach Rudy yang ngelatih Apapun syarat dari dia Kita makan aja sih Oke Shit Ini Nomel-nomel cuman si Mike dong nih Yang diundang Yang satu lagi gak ada Nah itu dia Aku juga udah Emang dia ada mana sih? Karena ada empat Enggak Ada empat ya Empat-empatnya mau diundang semua nih Iya Tapi yang kemarin lo Apa? Lo fokusin Yes Udah gua undang juga Gua berharap bisa duduk seperti ini kayak kalian Jadi Bisa clear gitu Problemnya apa sih? Bisa clear gitu Iya Bener sih Iya Tapi udah diundang Gak datang Gak mau? Gak mau pak Kalau lo dikit Kalau lo dikit Udah Gak usah banyak tanya Oh gitu Lo bukan adi halilintar pak Tapi udah haji Iya lagi Udah haji Bedanya itu Enggak Mungkin bedanya hajinya Enggak 20 Mendingin ganti nama Lo adi geledek Adi geledek Oh gitu Gua harus jadi adi halilintar Atau zenbok halilintar gitu baru mau ya Iya Adi ketir Adi ketir Oh gitu Iya 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 Begitu lah Nah ini pertanyaannya menarik juga nih Kenapa? Mike Kan gua bukan adi halilintar nih Kenapa lo mau kesini Mike? Iya Anda kan influencer nih Followernya wah udah jutaan Emang Lo gak harus ada Syarat kesini Ya karena mau aja Ah Ya kesini ya kesini Karena problematik gua dikit kali ya Hehehe 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 Walau iya Makanya saya juga aneh Kenapa nih saya diundang Hmm Saya mah kesini karena mau Karena mau ya Biasanya monster-monster yang duduk disini Hmm Kenapa kung fu panda yang duduk disini nih Kung fu panda yang Ngelawan abis ngelawan monster Iya Kalo di film Happy ending Hehehe Ini set ending Hehehe Set ending rusuknya kena lagi Ternyata kenyataan gak sesuai film ya Hehehe Saya mah ngasih tau ke penonton Film itu tidak seindah itu Hehehe Kehidupan gak seindah film Iya kehidupan tidak seindah film Hehehe Hehehe Tapi emang Lo gak ada Ini kan lo basicnya Invencer ya Hmm Content creator Content creator Perasaan lo sendiri Ke Bang Loren tuh seperti apa Setelah fight Ya kalo kita ngebahas detail fight nya Udah lah semua orang udah bahas itu ya Hmm Nah ini gua mau tau Perasaan lo gimana Ke Bang Loren Setelah fight Setelah fight Ya Ya akhirnya lah bisa ngobrol Karena kan gua gak ada masalah sama dia Hmm Terus Ya gak ada problem Gak ada problem Gak ada nyenggung-nyenggulan Hmm Terus secara Apa Secara Adat Batak Ternyata Ternyata Gak ada Gak ada Gak ada Kalo gua gak ada Latihan yang bener Latihan yang bener ya Beneran latihan Diatas ring itu mungkin Untuk orang awam itu Kelihatan kayak Bertengkar ya Tapi Faktanya Lagi adu Lagi adu skill sih Hmm Lagi adu Eh kalo gua jeb kiri Berarti kiri gua kebuka dong Harus gua tarik cepet nih jebnya Kalo gua low kick Berarti keseimbangan gua nih Gak ini nih Gak bener nih Hmm Harus gua tarik cepet nih low kicknya Hmm Atau gua high kick aja ya Jadi tuh sebenernya kayak Udah kayak main satur Bukan Bukan kayak berantem di jalan Pas di atas ring Hmm Emang main satenya pasti berubah sih Di atas ring Makanya Saya agak mudok Di atas ring Maaf ya coach Gak denger kemarin dia Emang eh Game plan yang lo set ke dia apaan sih Gua aja inget Game plan ya pasti Ya biasa pukulan Low kick Nini Terus kalo dia Dia dihajar Loren Maksud gue Jangan mundur Ya kan Lu bales lagi Bales tambahin lagi nih Mana dia yang dini Oh Tapi liat performa dia di round 1 pak Ya Uplaus gua pak Berdiri gua Standing applause gua Apa sih Di luar ekspektasi men Gua gak Ih ini beneran ya Ini influencer beneran Tendangannya mateng pak Itu game plan di awal Emang sesuai game plan yang di awal Di round 1 Yang awal itu Itu poin jauh banget pak Yang awal tendangan Back kick-back kicknya itu Spinningnya itu Gua bilang Tahan-tahan gak banyak-banyak keluar Keluarin kalo emang bener-bener terdesak aja Tapi terdesak terus kayaknya Karena itu tendangan counter Gua terdesak terus Ini nih pak Secara mentality gua terdesak terus Oh mentality ya Iya makanya Langsung muter Iya langsung muter Tanpa kesadaran yang penuh keluar tuh Spinning back kick Dan itu sebenernya Spinning back kick untuk counter Kalo di taekwondo Betul Ini kenapa saya malah dipake untuk maju ya Untuk nyerang Iya Tapi keras juga ya Keras Loren aja bilang Disini ekspresi Gitu Gitu Keras Keras karena buat badan lah Keras Bener-bener Cuman mungkin momentumnya yang belum pas Iya Kalo kerasnya keras itu pak Cuman momentumnya Momentumnya Si Lorenz lagi nge-defense Jadi siap Siap nerima serangan dia Iya Mungkin karena Gua bingung nih Tapi karena Dia rapih Dia rapih Apa yang bisa dobrak nih kalo rapih ya Tendangan paling berat aja udah Kasih spinning back kick Kalo rapih ya cak-cak rambut Lentak kan Sama ini Ini nih Apa tuh Yang Kenapa si Don Oh iya Pelipis gue pecah Itu 12 hari sebelum fight Iya Harbinus 12 Harbinus 11 malah Karena di jahitnya itu jam Satu malam Satu pagi Itu kelakuan murid durhaka yang satu lagi Murid durhaka satu lagi Berarti murid anda durhaka nih Yang dua ini pak Yang dua durhaka Yang dua lagi Dua lagi bagus latihan dia Terbukti disini mereka bisa duduk bareng Wah Berarti yang durhaka nih mau kita baser kayaknya nih Iya Bayangin Bayangin Tapi Bahaya kan nih Bahaya gak Mike Ini yang lebih paham kan Mike industri Ini kan Mike yang paham Katanya kita mau bahas chemistry Antara pelatih Iya Chemistry sama pelatih Nah Lo Mike Lo punya chemistry gak sama Ko Ruth Besar Lo punya bonding gak sama dia? Ada Besar Bonding besar Tapi gak tau sih Tiap hari gitu Hampir tiap hari waktu preparation fight itu Training camp itu Gue banyak Kucing-kucingan Kucing-kucingan Sampai gue nanya nih Kucing-kucing Kucing dateng gak Gak Malem Bisa latihan pagi Ah Tapi pelatihan serius Kenapa? Kenapa lo menghindar? Ya adrenalin saya agak ciut sih sebenernya dikit Menu coach Rudy itu ya sama coach-coach yang lain Menunya ya 11-12 Karena kan Coach-coach lain itu juga dapet mandatnya langsung dari coach Rudy kan Untuk menu latihan Pressure nya yang berbeda Dipelototin yang berbeda Ada udah kalo mau keluar itu Apa namanya? Tongkat-tongkat itu Wah Bukan-bukan tongkat Gue sabetin kalo kan Kayak Romusa Ini latihan apa Romusa sih? Biar ini Kadang juga coach Rudy agak bandel dikit Yang niatnya dia mau ngasih 10 round Naik-naik dikit ya Jadi 11-12 Porsinya dinaikin Iya Tapi tipis-tipis Tipis-tipis Karena dia mungkin kan 10 round ini sih Mike ini belum dapet nih Apa yang gue maksud Tambahin 1 Semoga dia dapet Tapi kan berat badan saya Bulat Udah di ronde-ronde 10 itu udah Susah Susah dia mengatih Mike Aduh di kendala badan Kendala dia juga belum pernah Di combat sport ya kan Nah jadi emang agak Susah Baru dilatih udah mulai keras Dia keram-keram Iya kan? Itu keram-keram itu Kok keturunan lo itu? Oh iya? Iya Gue overtrain dikit Banyak yang keram Padahal udah latihan 3 bulan Jadi ketika Rudy mau press Sampe limitnya itu Ada-ada aja keramnya Jadi bukan berhenti Tapi gue butuh take Recovery dulu Iya Dikit Rest dulu Masuk lagi Tapi kan recovery 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 yang 5 detik 10 detik itu kan Mengganggu ritme kan Bener Itu bikin kesel Kadang recoverynya sampe ga masuk latihan Ga berhenti Bolos dia Itu bukan recovery itu Itu liburan Itu liburan Itu liburan Tapi jujur coach Setiap gue ga dateng Gue pasti latihan di tempat lain Atau ga di rumah Pasti Ini alasan Ya Dari murid tuh rasa gue Yang Ya dua lagi lah Latihan di tempat lain Coach ga dateng yang latihan di tempat lain Gue kira latihan Tapi ternyata gue baru denger dari Pelatihnya Arifadillah Ternyata kalo dia ga latihan di Golden Camp Dia ga latihan Aish Dia mikirin keluarganya ya Kan dia *** Masih masal *** Nah ini yang gue mau tanya ke pak Kenapa lo pake image di mata murid lo tuh Lo mengintimidasi mereka men Sampai mereka secara mentalitas tuh Mau ketemu lo takut itu Tadi kan secara mentalitas berarti kan Mengintimidasi loh si Mike Sampai bener-bener menghindar sama lo tuh di latihan Iya Kenapa lo terapkan itu pak? Karena kadang misalkan di latihan ya Gue dari dulu sudah berjanjian sama mereka nih Ya kan Usahain kalian sehari dua kali Latihan Cuma kan ya namanya mereka influencer Ya kan Kadang juga bikin shooting Bahkan sakit Jadi begitu ketemu gue Gue mesti bener-bener Geber Ya Jadi kalo lo dilatihan di tempat lain ya Mungkin lebih ringan Tapi pas ketemu gue Tiga jam tuh peniksaan Tapi kan hasilnya 30 kilo Fresh ya 20 kilo ya Plus gue fresh di atas rig Hmm Itu sih Itu gue kaget sih Gue banyak keluarin tendangan-tendangan yang Keluarin effort Itu ronde satu Sama sekali gue gak ngerasa nah pas gue kebuang sama sekali Oh Iya Berarti sebenernya masih bisa main panjang loh ini sebenernya Iya disitu sangat Gue bersyukur banget pegang coach Rudy sih Hmm Kasih makan Ini coach Konek sih ini Coach sama pelatih sama-sama Nyeh sih Iya disitu Gak semuanya juga pasti Kalo yang namanya training camp pasti ngedown lah Iya iya Pasti ngedown Gak mau gak Disitu mental kita ditempa kan Iya Apalagi Gue lah Menu gue ini kan bener-bener gak dibedain Sama atlet-atlet lain Hmm Sama KJ Sama Don Sama Wawan Itu gak dibedain Sama Nah mereka yang membedakan Mereka bawa Berat badan 50-60 kilo Gue membawa berat badan 120 kilo Hmm Itu yang membedakan Tapi menu nya sama Hmm Itu seharusnya mental saya sih yang hancur Pas tengah latihan mental hancur Hmm Tapi gak tau kenapa besok balik lagi gitu Haa Balik lagi Oh Bisa sayang gitu waktu suruh dia Yooo Makan paham makan Masya Allah ini enak banget diliat lo begini pemandangannya kan damai Ya iyalah besok di Mau dibantai Hahahaha Tapi lo ini masih latihan lagi di golden cam nih Masih puji Tuhan kemarin baru Hmm Pecah telur lagi Apa itu? Setelah 10 hari Gue latihan lagi Hmm Tapi pokoknya ini belum ini Belum ini Iya 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 Nah yang satunya lagi Latihan lagi gak? Wilboro wang tek pak Hmm Wilboro wang tek Hmm 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 Ini kan Di sosial media Lagi rame nih aku Sempet capture sih Salah satu Ininya ya Hmm Kemen netizen ya Jadi kita reaction netizen nih Anji Iya Ini reaction netizen nih kan Menarik nih pak Ini perlu sih pak mausnya di momen ini kita bacain loh pak ya Hmm Biar Fair gitu pak Biar terjawab lah unak-unak netizen tuh Apa kira-kira koru dijawabin nih Ya Ini gue bacain nih pak Hmm Seru nih Dari namanya nih dosa Namanya dosa Namanya dosa Komen lu dosa tuh Hahaha Namanya dosa Ini di youtube pak ya Pelatih yang suka keluar-keluar gini Mending dihindarin Oke soal kemampuan mungkin gak usah dipertanyakan Tapi soal akhlak yang Soal akhlak dan jaga privasi Ya nilai aja sendiri Anak didikmu malas latihan itu ya karena Kau sendiri pak yang kurang bisa mengatur kedisiplinan Kalau kakak J menang juga paling omongan lebih gede lagi Anak jenius ini malas latihan bisa menang lawan yang latihan 2 tahun Panjang ini bacotnya nih pak Dosa namanya pak Dosa namanya Silahkan Yang jawab dari mana dulu ya Yang pertama ya Ini sekali menjawab pertanyaan beberapa komen Yang bilang cuci tangan lah Yang mempati Gak ngalah selaku lah Haduh Gue udah melakukan Semuanya yang terbaik Kalau gue jahat kan gue akan Spill nih Kaji seperti apa sih dilatihan Gue juga akan spill nih Chat-chat gue nih sama dia nih Gue akan spill chat-chat gue Ya kan tapi kenyataan gue enggak Gue enggak ngejel-jelakin Dan gue cuman ngomong apa adanya Bahwa dilatihan 8 kali Itu pun udah gue tambahin Dua kali itu kan ada yang monten Ada yang dia latihan sebentar Ilang Ya kan Dan gue gak dibayar pak Gue gak dibayar Ini tanya orangnya sebelah nih Bayar gak? Ya kan? Tadi dia udah jawab enggak sih Dari ngomongin ahlak Udah bawa nama golden cam Photoshop gak pake golden cam 2 kali Pas preskona juga kan nyebut Nama gue susah Lupa Karena saya direkomendasi celos Oh oke Golden cam pun susah nyebut Kayaknya berat banget nama lo nih Diingatan dia gitu pak Kayaknya susah banget gitu kan Ini kan yang netizen gak tau dan gak sadar gitu Bahkan di pukulan terkuat di bumi aja Harus dipancing sama MC nih Golden cam gitu Kalau lo nanti bisa liat gitu Seperti itu kan Terus trainer-trainer yang lain juga merasa Kok ini orang gak respect banget ya Kita habis tanding aja Yang di post pertama kali Bukan cam golden cam Cam yang sebelah Sebelah tuh apa tuh cam apa tuh pak Yang warna merah lah Yang warna merah Maksudnya Waduh kita udah upayakan terbaik Gak dibayar Kita tulus Kita ngejar-ngejar terus Terus kalo orang yang dikejar-kejar gak mau latihan Gue mesti ngapain lagi ya Gue bingung tuh Gue mau nanya tuh si dosa tuh Lalu orang yang udah diajakin Udah kita push Gak mau Bahkan gue udah minta promotornya Bahkan gue udah bilang ke promotornya Gue udah gak mau megang lagi nih Orang yang gak mau latihan gimana Terus gue mesti ngapain Salah gue lagi Kayaknya semuanya serba salah nih gue nih Ya kan Gue gak klarifikasi Orang yang hujat Gue klarifikasi karena cuci tangan Ya emang gue abis nyebokin orang nih Nyebokin Dapet tayinya doang nih Ya kan dihujat Ya harus cuci tangan sih Iya lah cuci tangan Bagian makan enak gue gak dapet istilahnya Contohnya Ya ya Analoginya lah ya 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 emang cuci tangan Karena gue cuman nyebokin doang Gue mesti ngapain lagi Jadi kalo gak klarifikasi gue Mesti nerima gitu Mending kalo gue dapet duit Masih ada duit Ya kan Itu kalo pelatih gak dahlak Udah nerima duit Deklarifikasi Iya Tuh Lah gue gak dapet apa-apa Exposure pun mana Nothing tulus pak ya Nothing tulus Exposure pun mana Ya kan Konten yang bener-bener golden cam gitu Gak ada kan Kontennya paling dari yang beyond Ya kan di tag ke golden Ya udah Itu doang Gue bisa merasakan itu sih pak Gue bisa ngebayangin itu sih Ya lu tau gue lah Gue di dunia combat spot Setulus apa sih gue Ngadain event aja yang pengen rugi Gue tuh jabanin Gitu Ya seperti itu jadi jawaban si dosa Mungkin terjawab kali ya Terjawab kali Dari podcast kita kemarin kan Yang akhirnya Ya bisa dikatakan Mungkin meledak lah Gak tau Mike yang bisa nakr Meledak apa gak tuh Meledak kemarin Podcast Klarifikasi ko Rudy kemarin disini tuh Meledak Meledak tuh ya Itu Sehari 1 juta sih Sehari 1 juta view Disini Iya di Youtube Sehari 1 juta view Meledak lagi tuh Meledak Bukan meledak lagi tuh Meledak Ketiga kali dapet Kulkas nih Tiga kali dapet kulkas nih Tiga kali dapet musangking Tiga kali dapet musangking Gue masih ingin cari musangking tuh Oke Ya Oh ya satu lagi Jangan lupa Gue tuh lagi sibuk Promotorin Event gue sendiri Baku Mantap Gue Spare waktu gue Pagi Dan malem Buat ngelati mereka Untuk ngegabungin mereka Ini susah Misalkan Mike, Adam, KJ sama si Don Barengan latihan Susahnya minta ampun pak Ya kan Tapi yang memang paling rajin Ya Adam, Mike, baru Don dan KJ Gue udah spare waktu Tiap hari gue yang spare waktu Kalo gue gak bisa Berarti gue lagi meeting pagi Ya kan Pagi dan malem gue selalu spare waktu buat mereka Habis meeting Habis ketemu orang Habis ngurusin tim gue Lo bayangin Masih aja kan Sama salah Matanya sampe merah kok Rudy Iya, sedih gue nih Bukan sedih sih emosi sih Matanya sampe merah loh Mungkin musnya ini udah Udah ketampung lama kali Mike ya Lo bisa ngerasain gak sih Yang di pendam nih Kalo kita liat nih Iya kan Tapi Gue udah gak pernah liatin Komen lagi Males gue nih Apa mungkin lo harus jadi Coach Halilintar Rudy Golden Halilintar Biar Mau didengar sama Murid yang itu Haji dulu 2 bulan Iya Dari 2 bulan ya Gila Kok jadi update situ nih Itu mungkin Apa mungkin juga dari segi Prestasi nih Dia lebih daripada lo Juara nasional 8 kali Dan juara pun Rudy Golden gue sampe Ya Gue juara Juara Nasional Muay Thai yang pertama kali PBMI Adain gue Baru Mereka-mereka ini Junior-junior kan Jangan lupa Di saat gue juara nasional Itu batu-batunya Indonesia Legend-legend Indonesia ada disitu Setelah gue Ini yang mesti temen-temen tau Muay Thai sudah gak ada yang diatas 25 tahun Usianya Jadi Kalo PBMI ngadain ke jurnas Setahun sekali Ya Dan U25 Apakah mereka Seberpengalaman itu Keserta-pesertanya Tennis nih Yang diomongin nih Iya dong Daging nih Jamannya gue Semua Umur berapa tuh Sampai umur 40 kalo gak salah Itu juara nasional tinju masuk Juara pon Sandak masuk Juara pon Apa lagi itu Masuk semua Dan gue berhasil menang Gue berhasil ribas Bahkan gue jadi atlet terbaik Bukan yang di U25 Ya ini mesti temen-temen tau dulu Dan ya Kurang lebihnya gue juga udah nyobain lah One championship Ya kan Udah juara nasional juga di MMA Ya kalo emang menurut KJ itu masih kurang Ya Gak mungkin dong Perlu pembuktian Waduh Pembuktian Kalo emang dia ngeremehin Ya saatnya Rudy Gordon Boy turun gunung berarti Tapi gue harap engga Gue harap engga Karena gue juga mikir Gue tuh mikir dia tuh udah seperti adik lah Ya kan Seperti adik Namanya pelatih dan Fighter Ya kan Gue harap engga Tapi kalo emang bener Dan ada jawaban Ya baiklah saya tantang ya Gue siap turun gunung Tapi Pembicaranya serem begini ya Menarik nih Nih Mike Ini kan kalo 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 Serem Lo mau turun gunung lagi pak Gue berharap ada sih Lo mau turun gunung lagi nih pak Kalo emang harga diri gue dipertaruhkan Saatnya Rudy Gordon Boy turun gunung Jadi Guru Versus Murid Enggak lah Kalo Ya kan kalo pak Tergantung Mani Piro Enggak bukan kesitu Gue pengen Coach Rudy ini Turun lah sekali lagi Judulnya itu Rudy The Last Dance Tapi bukan Bukan lawan-lawan yang Bukan pelatih versus murid gue Iya bukan Jangan Jangan Masa last fight kita begitu Ya lagian kan gue udah sibuk di Organisasi Ngebutnya gak tau nih gue punya Event juga Punya organisasi juga Diundang sana sini event Ya kan Ya gak tau deh Iya Tapi gue mau promotorin nih pak Kalo Bisa terjadi Rudy Golden Boy Versus Jackson Carmela Jackson kan mau lawan Ajis Calim pak Gitu lah Ajis Calim ntar next Podcast lagi nih Podcast kedua nih Ada? Ada Podcast kedua nih Ajis Calim nih masih ngejar Belum klimaks dia Belum klimaks Gila KJ itu kayak lagi ngehamilin dia gitu loh Kejar terus Gue kayaknya gak nonton Kalo itu aja gak nonton gue Kenapa gak nonton? Kenapa gak nonton? Kenapa gak nonton? Yang satu temen deket gue Yang satu kos kesayangan gue Gak mungkin Gak mungkin saya nonton Gak gini Meg Nontonnya Gini nih nih Di arena lu gini Tapi kalo betting Mungkin saya taro Eh Apa? Jackson lawan Rudy Golden Boy Lu pegang siapa? Kenapa disebut lagi sih? Kenapa disebut sih pak Lu pilih siapa? Pertanyaan selanjutnya ya coach Ngeri Berat banget nih Berat banget nih Ini pinggir jurang ini Bukan pinggir juang lagi Udah masuk ini Udah masuk jurang Ah next ini Ini kan si Mike masih latihan nih Dan udah latihan lagi Emang lo next mau ngapain lagi Mike? Ya latihan aja di Golden Camp Latihan aja Sayang kalo gak ada tujuannya Hmm Latihan di Golden Camp gak perlu syarat Entah Nah kita latihan-latihan aja Bayar boy sekarang mah Iya bayarnya Bayar Canda Mike Canda Enggak emang mau bayar Oh sekarang gue bayar Bayar dong Berkat Lauren Berkat Lauren ya Terbuka Jangan baik-baik sama orang Tapi dia bayar karena kesadarannya Mike sendiri Apa lo Lo sekarang bayar gitu Sekarang bayar ya Mike Iya Enggak Itu memang Mike sendiri yang mau bayar Atau memang dari lo nya Enggak lah kita kan tukeran aja Yang penting dia setia Yang bantu Promosi Udah cukup buat gue Gue gak perlu semua bayaran lo Enggak usah bayar Mike Enggak usah bayar berarti Enggak usah bayar Enggak usah bayar Mike Setulus itu gue Disini Mike biung ini Obrolannya apaan sih Enggak usahnya kan gue juga mau bayar itu kan Gue bayar biaya member itu kan Bukan ke lo langsung Coach Coach Isono kan jadi punya Nambah jajahnya Habis itu uang untuk beli sabun Disono Buat bayar listrik disono Jangan beli sabun Ntar dia ngocok lo Hahahaha Gue tau lagi Enggak gak ada Bersih Bersih semua disono Enggak Enggak Di luar iya Di luar iya Jadi plan berikutnya apa nih Mike Apa Plan berikutnya untuk fight ini Mike Mas Don lah Uuuu Mas Don Mas Don Berani gak Mas Don Mas Don Gangster bro Gangster Content Creator di atas 100 kg Siapa lagi Siapa lagi Siapa lagi ada gak Code Blue Katanya Depensiun Oh Depensiun ya Oh Siapa lagi ya Siap Arnold Buset Boleh tuh Yang di Bali itu Di Bali Siapa Yang di call out Lorenz Siapa namanya Jeremy Jeremy boleh Tapi Tapi Kickboxing Kali aja mau Kickboxing Banyak pak Sekarang keliatan banyak pak Tuh Milih yang mana Mike Tuh Itu kayaknya di Beyond juga udah Nongol ini lah gitu Pilihannya Pilihannya siapa yang pertama Angkel Kong Angkel Kong Angkel Kong Angkel Kong Mas Don Mas Don masuk dong Masuk lah Mas Don Masuk Berani gak lu Mas Don Bawahnya Mas Don siapa Mike Bawahnya Mas Don siapa Mike Sapapi Ini Filipina itu ya Iya Itu beratnya udah berapa itu Udah 70 kali Milih siapa Mike Milih siapa Mike Milih siapa Tiga ini Mike Kita tetap milih untuk Latihan di Golden King Siapa buat siapa pun yang call out bawa kesini sekarang Nanti kejadiannya kayak gitu lah Iya Salah Salah pilih lawan lagi loh Mike Gak gak salah pilih lawan Tapi sebenernya gini loh Mike Perhitungan lo pada waktu itu Kenapa lo mengiakan sama Loren gitu Sedangkan pelatih lo pun udah ngomong Mike, lo belum siap untuk lawan Loren gitu Kenapa lo tetap ngotot ketemu Loren Ya karena gue bisa dan gue gak takut sama Loren Ini soal takut ya Emang gak Gue gak takutin Loren sedikit Apapun hasilnya gitu Iya Gue gak takut sama sekali sama Bang Loren Tapi kalo untuk Expect dan hormat ya penuh Gitu Mau siapapun lawannya sih gue gak ada Gak takut Gue jauh lebih takut Kalo gue ngecewain Kem atau coach gue Itu yang pertama Yang kedua Gue itu jauh lebih takut Untuk mengecewakan audiens Karena kan kita Ini tanpa ada niat merendahkan kasta ya Kan gue main sebagai celebrity fight Atau Yalah celebrity fight Gue takutnya gak bisa Memberikan pertunjukan Sewah Para provider Gue insecure disitu doang Cuma di dua itu Cuma di dua titik itu doang gue takut Sisanya gak ada yang gue takut Sama Tuhan sih nomor satu Gitu Sesulit apa sih Meg latihan lo Ini kan lo kan Utamanya kan influencer Content creator lah Nah lo membagi waktu untuk Persiapan fight itu seperti apa Kesulitannya apa Meg? Kesulitannya ya Gak terlalu sulit sih Sulitnya mungkin Karena kan latihan itu pagi Sama jam 6 Pagi malem Jadinya pagi gue bangun Latihan Power nap dikit Gue syuting Baru latihan lagi Gak ada yang susah Yang susah itu mungkin Sama anak Anak kan lagi lucu-lucunya Lagi bayi-bayinya Terus harus gue tinggalin Dengan konteks gue hanya untuk latihan Itu berat disitu Disitu lumayan berat Misalnya gak ada Karena dari awal gue udah Udah Karena gue memilih jalan untuk menjadi fighter ini Di Beyond Udah gue cut semua job Youtube kan mati tuh 3 bulan Mati total Endorsan juga pasti jadi drop Karena kan gue lebih jarang upload lagi di tiktok Kalaupun gue rajin upload di tiktok Ya konten-konten formalitas aja Supaya logaritmanya tetap Works lah ya Sehingga pas gue balik nanti konten lagi Di hari ini Gue gak Gak drop view nya Gak ngerintis tangga dari awal Oke Yaudah gitu Cut semua Berarti Berarti Pilihan juga nih berarti Pilihan Lo harus milih salah satu nih berarti men Iya Lo harus ada yang lo korbankan disini Bener Ya itu paling pemasukan Yang gue korbanin Setelah itu ya pemasukan bisa Dapet lagi lah Nah ini kan ada Kalo gue ngelakuin yang maksimal pasti dapet Gila Gak kemana-mana itu Kalo gue ngelakuin yang gak maksimal Baru Pasti gue takut Rezeki gak dateng Pesan lo nih Mike Untuk Para influencer Para content creator yang ingin masuk di industri ini Ingin terjun di industri ini tuh Mereka harus gimana Mike? Latihan Dengan coach anda setiap hari Apapun Durinya Latihan setiap hari Karena Coach itu tau Apa kekurangan kita Walaupun itu di luar zona nyaman kita Dia tuh tau Apa yang paling penting buat kita Jadi ketika kita skip aja Sekali Itu banyak yang hilang Jadi Latihan Harus latihan Harus latihan Dan Berdansa di atas ring itu Seru banget Gak ada obatnya itu Mas Don Bawa sini nih Tapi lo ngerasain kayak Nagih gak sih? Candu gak sih naik ke atas ring itu? Waduh Tegangnya Atmosfernya Pengen tapi gak secandu itu Pengen tapi gak secandu itu Tergantung lah Apa yang digantung Tergantung berapa digit ya? Bukan Ya 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 Seenggaknya Tipis-tipis lah Nge-backup Apa namanya Pendapatan Ini Karena kan Biasanya Yang celebrity fight ini kan Dituntut untuk Membuat Konten yang lebih banyak Tentang fight ini kan Jadinya Ya begitulah Jadi sebenernya Kalian juga punya beban Untuk menaikkan Fight ya Ya Menaikkan hype fight Si promotor gitu Itu tugas kalian Berarti kalian sebenernya Dituntut juga untuk Konten-konten terus Untuk Memblow up Event itu gitu Ya Itulah Disitu tugasnya Para Celebrity fight ini untuk Bagaimana Nama sang promotor Eh bukan nama sang promotor Nama acaranya ini Lebih blow up Bener Ini kan lo udah Mulai Kenal lah dunia Industri fight ini kan Nah Lo punya saran gak sih Untuk para fighter Bagaimana Biar mereka bisa Ngejual fight mereka Lo ada ide gak Iya gue sering Sering ini lagi Sering nonton Para fighter-fighter Yang kecewa Tapi gak bisa Disalahin juga lah Kalo Para fighter itu Bilang kayak gitu Tetap ada salahnya Tetap ada benernya Yang bilang Apa namanya Ah yang diindekin Gak ada yang pro Nanti dikasih Gue juga ngeliat Emang Mata orang awam Melihat pertandingan yang Pro itu Mungkin membosankan Apalagi 12 sound kan Tinju Sampai situ kan rata-rata Yang pro itu kan Covernya tutup banget Iya rapi banget Jadinya Banyak yang mau nonton lah Kalo gue Tonton sebagai mata awam ya Kelihatan kayak monoton Padahal kan Itu sakitnya Bukan main ya Jadi Untuk Saran gue Untuk para fighter profesional sih Lebih Terpuka aja Pikirannya Ada soalnya Satu coach gue Namanya coach Wawan Udah rajin banget konten Rajin banget Lebih rajin dari gue Wawan Lebih rajin dari gue Sampai gue liat giveaway Dia bikin giveaway Aduh Mantap Itu keren Itu keren Itu keren Walaupun brandingnya tetap jadi Kalo gue saranin ke dia Skill pro itu lu tutupin Lu ngonten Bacot atau ngonten yang lain Supaya Gak keliatan lah lu terlalu jago Jadi yang call out lu itu banyak Hmm Tapi tetap aja Dia nge branding sebagai Fighter yang Keker Keperkasaannya dia Keperkasaan Kasih tau gelarnya Wawan Wawan Eh dikasih Commentasi mic Gak di doden gue Gimana Gimana Awalnya gue Wawan the tank Nah gue liat nih Si coach Wawan ini Speednya kalo nendang kenceng Gue tambahin speed depannya Tercipta lah Wawan speed Gue udah ketawa lagi Gak misalnya lu sebutin gue Udah otak gue udah ngerangkai sendiri Gak salah sebutin gue lagi-lagi Lalu dia Mentalnya belum kuat untuk mau Makain nama itu di BHC 4 Terus gue mikir gue seberdosa itu ya Nambahin speed depannya Karena kayaknya ada dua Tisu mana tisu Gak ada tisu gue unang Ya Allah Gue unang Kalo komen nih Kalo di tiktok Dia konten Ada aja yang nyebut ya Speed tank Ada banyak Itu karena mulut kita ya Iya Bukan dari dia Kadang gue iseng komen Wawan speed tank Kadang kalo gue nyebut langsung nih visual ya Wawan speed tank gitu Itu di cut man Dia Itu jujur Dia denang cepet Walaupun Keras Maksudnya dia Tendangan kerasnya itu Dari speed Bukan dari ototnya Sup Pipi gue krem Pipi gue krem Pipi gue krem Sumpah Tank yang cepat gitu ya Iya Kebetulan dia Ngefans sama roteng Makanya dia Nama IG dia kan Wawan tank Deganya kayaknya Ganti deh Tenggalan Nihilangin speed Nihilangin bro Aduh Aduh Menurut gue Sekarang lagi Nakedown dia Maksudnya gue kayak gitu Maksudnya gue saran gue coba Untuk Iya Improvisasi Konten Konten itu gak seberat itu kok Konten itu kan ya Bagaimana kita Mendeskripsikan perasaan kita Baik itu Positif Kalau negatif juga Bagaimana kita Merangkai kenegatifan itu Menjadi sesuatu hal yang bisa diterima masyarakat Benar-benar-benar Benar-benar Mengemasnya Terima Wan Bila speedteng sekali lagi Dapatkan rap Bila speedteng sekali lagi Dapatkan rap Bila speedteng sekali lagi Wawan speedteng Kenapa Penyampaiannya tuh gak gitu kok Sebiar gak Gimana Wawan The speedteng Gitu Gak aja bilang gak Kalau speedteng kan Ininya kurang Speedteng DMT nya digabung Biar gak Wawan Kamu jangan lihat bahasa Indonesianya dong Bahasa Inggrisnya Itu bahasa Inggris Wawan Jangan di bahasa Indonesia Jangan disalah artikan Iya Maksud baik ini kan Maksud lu baik gak? Baik Dan gue gak kepikiran Waktu Gue suruh nambahin speed itu gak kepikiran Kalau di bahasa Indonesia kan jadi Konotasinya negatif Emang ya Karena kagum aja Waktu itu gue awal-awal ngeliat cepet gitu loh Low kicknya Hmm Berarti kan Ini sebenernya Kayak Mike ini tau nih Selah-selah fighter Harus digimanain Berarti Fighter tuh Butuh orang-orang kayak lu Mike Apa? Iya Maksudnya untuk memikirkan Bagaimana cara nge-branding Iya Itu emang Iya Emang udah syarat Si Wawan tuh butuh lu Hehehe Dan emang tendangan dia di power kill kemarin paling tinggi kan? Iya 117 ribu Iya Gimana gak dapet speed tank namanya? Kok Ruth Jadi ini kan sebenernya Pelan-pelan benang kusut ini udah mulai terurai Fighter tuh harus gimana? Harus berkolaborasi sama siapa? Jadi sisi real teknik bela diri itu kelihatan Sisi entertain juga ada Betul Betul Biar secara mindset Secara pemikiran juga Tadi lebih terbuka Iya Makanya gue salut sama Ajis Kalim Oh Ajis Kalim Iya Secara tidak sengaja kan Kirain Mawan lagi Ajis Kalim Iya Walaupun banyak yang gak suka Gue juga ada titik gak suka Cara dia ngejar Kak J Tapi Sebagai fighter Dia memakai Cara itu Untuk mendeskripsikan dia siapa di dunia ini Itu udah sebuah busur yang kuat itu Iya Dia harus melawan diri dia sebagai atlet loh Iya Dia harus keluar dari zona dia loh Iya Ya itulah Kalo gak ngonten Ya itu Kayak Ajis Kalim Apa Momen apa yang gak lu suka dari Ajis Kalim? Pasti waktu Didatengin Jackson Abis kalah itu Enggak gue gak liat itu Itu gue gak liat Oh itu gak liat Itu gue masih nangis waktu itu Gue masih nangis itu Jackson kan harapan terakhir kita tuh Eh penontonnya berapa juta Itu yang Si Ajis Kalim datangin Sekarang ini 12 juta deh 12 juta Lebih Lebih lagi Berapa tuh Ajis Kalim Itu dia Jadi si Jackson Lagi sedih tuh Abis kalah Datangin dong Ajis Kalim Iya Itu tuh kurang gak tuh Aku juga kurang suka Itu tuh Itu beneran gak tau timing sih Gimana ya namanya Viral Tapi view nya viral pak Ini gue pernah cek nih Gue cek nih berapa juta nih Apakah harus seperti itu Maksudnya yang dilakukan Ini kan maksudnya kita bedah pelan-pelan nih pak Ya lebih Ya seperti itu Tapi lebih dewasa 14,5 juta yang nonton Ya seperti itu Tapi lebih dewasa lah Tau timing lah Tapi bilang kok Rudy Harusnya gak dateng Diam aja tapi ya dateng Gampar Itu dia Itu bener lebih keberbadi Itu juga Dari sisi influencer Apa yang harus dilakukan Ajis Kalim waktu itu Ketika dia datengin Jackson Biar lebih Lebih dewasa lo bilang Ya Konten aja dari jauh gak mesti sampai di ini Ini gak semuanya Action kita Itu harus di kontenin kan Kalau mau dengan cara itu juga yaudahlah Matin aja kamera Kan mirip berarti tuh Posisinya kayak John sama King Zarif Yang Zarif gak mau disalamin Padahal kan emang Ada lah alasan tersendiri Tapi karena Kameranya dari sudut Si Ajis Jadi seolah-olah Seperti itu Ya kalau Kalau gue jadi Ajis ya Gue paling dari Dari outside ring Teriakin aja Lu udah kalah aja Ayo lawan gue Paling minimal kayak gitu aja lah Iya kalau Iya Tapi Pas teriak gitu harus di kontenin gak? Waktu di mana? Waktu di luar ring kan? Di luar ring Maksudnya kan kalau Kalau gak di kontenin gak ada exposure juga gitu Iya di kontenin Ini kita bedah tenis nih Ayo lawan gue gitu kan Kan gak gak Ya itu kan di tengah-tengah crowded kayak gitu Tiba-tiba dia teriak sendiri gak ada masalah sih Iya Apalagi pas kemarin Tiba-tiba Ajis muncul Teng-teng Anji Si KJ Katanya kata KJ dua kali dia Dua atau tiga kali nyamperin Makanya KJ sekesel Ini pas nyamperin dua kali Kalau gak salah Dia pas lagi ngorderin tuh Asli ini kayak di sinetron sih ya Seru Tapi ada beberapa titik yang gue kurang setuju lah sama caranya Tapi ini Drama gue gak berdoa seru Kayaknya akan semakin seru Saya berdoa ini semakin seru dramanya Nah buat para fighter yang pro Monizy ini tanpa merendahkan Kadang ada titik-titik tertentu Instansi itu perlu nih drama-drama yang seperti ini Kadang ada perlunya Mana tau yang fighter-fighter pro juga bisa ya buat drama yang lebih Kayak Meg nih Cocok nih sebenernya berkolaborasi sama fighter untuk Ngebantu mereka Untuk ngembangin mereka Menjual dirinya Boleh Makanya gue dikepus banget Gue sangat berharap Coach Rudy Golden Boy punya Last Dance nya di atas ring Tapi jangan di BHC Kalau di BHC mah Gak seru Gak dibayar Karena dia sendiri Iya Makanya harus di Zenbook Harus di Zenbook berarti Apa? Harus di Zenbook Zenbook ada ring? Zenbook mau bikin nanti Dia harus fight di Zenbook Pak saya kan udah umur 40 Pak Boleh lah Udah saatnya kita mendulang uang Dulu kan fight 2 juta Pak Bayarannya 2 juta 2 juta Iya sih Pincangnya mau sebulan Boleh lah Kita lanjutin lagi ke Ini nih Meg Gue masih tertarik juga Lo tadi kan sempet bilang Lo gak denger suara pelatih lo Iya Ada titik gue Gak kedengeran Padahal yang ngorderin lo Jelas dia gitu kan Iya coach Nah Lo gimana coach Waktu ngorderin Mike itu Apa yang terjadi? Dia gak denger lo apa gimana? Terlalu bawa Terlalu kasihkan sendiri guanya Wajar lah kan baru pertama kali Nekering Ya Gue sih udah teriak-teriak ya Suara gue juga habis Bahkan pas lagi istirahat juga sama Gue udah bilang Mike jangan lupa Eh jangan lupa ini Jangan lupa ini Ya udah dia lupa lagi Lupa lagi gak apa-apa Tapi tetep Gue bangga Makan lagi Makan lagi Makan lagi Makan lagi Makan lagi Dan ini lucu juga Pas Fighter Satunya lagi Yang last fight Kenapa lo gak naik? Kenapa Pertanyaan bagus Karena emang terlalu Dari sejak di ruangan ya Udah rame banget sih menurut gue Dari temen-temennya Gengnya gitu kan Terusnya juga ada Cam yang satu lagi Itu udah rame Dan semuanya pengen Exist Semuanya pengen tampil Bahkan sampai pas naik ring Pelatih dipanggil Bukan gue lo yang naik Lu liat gak? Iya Liat gak sih? Dia nangis Dia lagi nangis Dia lagi nangis Lu nangis? Iya Apa yang lo tangisin men? Kalah Temen gue Itu harapan terakhir kan Kalau gue udah kalah ya Jangan sampai kalah lagi lah Gitu Lanjutin Yang mana tadi? Di atas seri lu liat gak? Mustadi sama temennya kaji Kalo Siapa Siapa sorry? Temennya kaji Oh Oke Mungkin dia yang selama ini ngelantih dia kali Ya udah Harusnya dia ikut nyebokin lah Bener gak? Ya itu kan salah satu Kalau orang nanya etis gaknya Orang seakan-akan ngejudge gue Oh gak etis Tapi kan lu gak liat hal-hal kecil seperti ini kan Hal yang sangat berpengaruh ya Masalah respect juga kan Ya lu liat gak? Bentar seakan-akan gue ngarang-ngarang cerita nih Kan lu bisa diliat di video nanti kan? Nah udah Cek aja di videonya kan? Iya Oke terakhir nih Mike Korut Mike Ada pesan mungkin buat Your friend? Mr. KJ Ya gue cukup bangga sih sama KJ ya Sesuai dengan omongannya Si bengis dari timur beneran bengis mainnya Mungkin pesan gue satu lagi Ayo latihan bareng lagi Di Golden Camp Udah sih Mungkin untuk netizen Untuk netizen Stop lah Udah stop untuk warna netizen Stop untuk Mencari kesempurnaan dari setiap sisi Lu berharap kos Rudy kayak gini Lu berharap KJ kayak gini Udah stop Diat aja sisi positifnya Terlalu menuntut kesempurnaan Gak ada abisnya Gitu mungkin Gue ngeliat dasarnya itu sih Netizen ini terlalu Menuntut kesempurnaan dari Kedua belah pihak Settingnya Gak selesai-selesai nih Namanya Gitu Ada nih Coach Rudy pasti nih Ko Ruth Kalo si Jackson Balik Latihan di Golden Camp lagi Gimana? Pertanyaannya sangat sulit sih Boleh loh Kan temen gue Iya boleh Gue juga bangga sih sama Jackson Gue bangga Bener-bener bengis Cuman emang ya Kurang latihan aja kurang disiplin ya kan Kurang respect Cuman Ya gue tuh tipikal orang yang Mungkin terlalu baik ya Kalo emang dia bener gak Gak ada paksaan Ya monggo silahkan Ya kan Klarifikasi ini juga Harusnya dia bisa mikir Kita ini semua kan Peduli gitu Bahwa pentingnya Latihan Pentingnya respect Ya kalo dia bisa mikir kesitu sih Dia gak akan mikir Ini adalah hal yang memojokkan dia Ya kan Dan Mungkin gue pesen aja buat Netizen dan Semua temen-temen lah Karena Untuk saat ini ya Combat spot ini dianggap kayak Didiskriminasi lah Anarkis Kekerasan Itu gue sebagai promotor Sebagai fighter Ya sedih aja dengernya Jadi gue harap Kita kembangkan Combat spot di Indonesia Bahwa Ini bukan kekerasan Ini adalah olahraga Ini adalah sport Ini adalah Hal yang sangat positif Untuk memajukan pariwisata Memajukan UMKM Prestasi Kesejahteraan Bagi semua orang Banyak banget efeknya Ya kan Jadi ayolah Kita jangan diskriminasi Combat spot Combat spot ini olahraga Dan juga Kita bangkitkan terus Sport tourism di Indonesia Gitu aja Pak Saling menghargai adalah Kunci utama Dalam hubungan Kerja yang baik Ikutin terus Podcast Zenwok Zenwok Ohoi Thank you coach Thank you Thank you Bang Adi Thank you Mau ada masih mau unek-unek? Keluarin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih